Selebgram Cudintan Nabila jadi perbincangan imbas kasus KDRT yang dialaminya. KDRT itu dialami Cudintan Nabila dari suaminya yakni Armor Toreador. Kini, Armor Toreador telah diamankan polisi. Selain itu, Cudintan Nabila sedang melakukan beberapa proses penyembuhan. Salah satu caranya adalah mendatangi Ustadz Adi Hidayat, salah satu sahabatnya. Selah Saukia menceritakan bahwa Cudintan Nabila kini sudah lebih tenang. Alhamdulillah Intan sekarang udah lebih tenang dan lega karena semalam ketemu langsung sama Ustadz Adi Hidayat Ovisial. Masya Allah Intan bisa lepasin semua unek-unek yang ada dalam hatinya dan sudah lebih banyak dapat pencerahan. Hati Intan jauh lebih tenang dan pelong, tulis Selah. Cudintan Nabila kini makin mantap untuk menggugat cerai Armor Toreador. Alhamdulillah dari pihak Etcud.intan Nabila proses tetap berjalan. Enggak ada cabut laporan. Enggak ada rujuk. Sambungnya. Ditambahkannya, Intan juga akan melayangkan gugatan cerai. Dan Intan juga akan jalani proses perpisahan dengan terhormat, tulisnya lagi. Sementara itu, pihak Armor Toreador melalui kuasa hukumnya, Irwansyah akan mengajukan restoratif justice. Tujuannya adalah agar perkara ini tidak diteruskan lewat jalur hukum. Armor Toreador berdalih bahwa anak-anaknya masih membutuhkan sosok ayah.